Tiap pemirsa aktivitas ilegal drilling yang beroperasi di Tahura sedabi. Banyak membuat regornya pemilik modal untuk mengeksploitasi lahan Tahura. Karena kandungan minyak pun payah memiliki kualitas baik, tanpa menghiraukan kerusakan lingkungan dan alam di sekitarnya. Hingga Jumat Malam meledak dan menelan satu korban jiwa. Meledaknya lokasi tampang minyak ilegal drilling yang berada di hutan Tahura Sultan Taha Saifuddin. Di sacepal kecamatan muaratan besi, banyak menimbulkan tanda tanya di kalangan warga. Selain eksploitasi besar-besaran, penegak hukum pun seolah tutup mata. Hingga insiden kobaran api yang besar dan membakar sumur-sumur ilegal drilling menelan korban jiwa. Jumat sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi ilegal drilling tempat sumur minyak mentah mengeluarkan api dan meledak hingga mengakibatkan kobaran api membakar lahan tersebut. Ilegal drilling yang berlokasi di lahan Tahura Sultan Taha Saifuddin, RT11, Dusun Sanabi, Desa Jepak, Kecamatan Muaratan Besi, Kabupaten Batanghari. Sumur-sumur minyak yang terbakar merupakan milik Chandra Daeng, warga Musi Banyu Asin. Neli Ato sering dikenal dengan sebutan Yuk Neng yang beralamat di Banyu Lencir Mubah, Ujang warga Banyu Lencir Mubah, Nanang Desa Bayat Musi Banyu Asin, Wak Bondon warga Sekayu, Kadek Heri warga Mubah Sekayu. Semua pemilik sumur merupakan warga Sumatera Selatan. Sayangnya mereka tak pernah tersentuh penegak hukum. Adanya kandungan minyak bumi yang dieksploitasi secara liar dan terdapat kandungan gas alam. Saat meluingnya gas mengakibatkan gesekan hingga mengeluarkan api. Seketika itu lokasi illegal drilling, bak seperti api neraka yang kobaran apinya membumbung tinggi ke langit. Akibat kejadian tersebut, sedikitnya baru ditemukan satu jenazah yang tewas akibat ledakan dan semburan api di sumur-sumur illegal drilling. Sementara kepolisian yang turun langsung mengecek lokasi illegal drilling yang terbakar, sejauh ini kapal res batang hari belum bisa dimintai keterangan. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan.